Terima kasih ya, sayang. Sama-sama. Saya ada berita baru. Berita apa? Saya udah ketemu sama dalang dari kecelakaan kamu itu. Siapa orang itu? Wijaya. Pak Wijaya. Papanya Galvin? Iya. Tapi kamu nggak usah khawatir. Mulai sekarang, saya nggak akan ngebiarin kamu kenapa-napa. Saya akan selalu ada buat kamu. Saya akan selalu jaga kamu. Ya? Tapi sebentar deh. Ini apa hubungannya Pak Wijaya sama Bu Wirnya? Atau jangan-jangan Pak Wijaya ini ada hubungannya sama anak yang ibu kamu cari? Kau nggak usah taruh mikirin itu. Ini biar saya yang lurus. Aku jadi makin penasaran dengan masa lalunya Bu Wirnya. Aku akan ceritahu sendiri masalah itu. Ini. Gue bawain biar lo nggak sedih lagi. Gue mau ngajakin lo nonton drama. Lucu banget. Gue yakin pasti 100% mood loot pasti akan naik lagi. Tapi kok makanannya banyak banget sih Cok? Iya, iya dong. Dan ini gue belinya spesial khusus buat lo. Kelihatan lo baik juga ya sama gue. Iya lah, baru tau. Ya udah. Ini gue siap-siapin dulu. Gue mau masak. Setelah itu nanti kita nonton bareng ya. Makasih ya. Sama-sama. Mau gue bantuin nggak? Bantuin doa. Sayang. Hei mas. Hei. Kok gitu mukanya? Kenapa? Tau kenapa perasaan aku nggak enak aja. Nggak enak kenapa? Semenjak aku tahu. Kalau Dita ternyata belum move on dari kamu. Dita masih suka ngedeketin kamu. Semua kekhawatiran aku yang dulu. Semua rasa takut aku yang dulu. Balik lagi aja. Aku nggak ngerti banget sama dia. Padahal dia udah punya putra. Dia udah punya suami mas. Ada hati yang harusnya dia jaga. Dan putra tuh keliatannya sayang banget loh mas sama Dita. Ya tapi kenapa dia nggak bersyukur? Aku nggak ngerti sama orang-orang yang nggak bisa bersyukur. Padahal udah dikasih hal yang sempurna di hidupnya sama Tuhan. Udah dikasih orang yang sayang sama dia, tulus sama dia. Pengertian, support dia terus. Tapi serakah? Nggak bisa cuma sama satu orang doang. Kamu jangan sampai di love kayak gitu ya mas? Mungkin. Kamu cuma overthinkingnya kamu aja. Ya? Ya mungkin aku overthinking sih. Tentang aja ya. Aku nggak akan ngecewain hubungan kita. Dan aku nggak akan ngecewain rumah tangga kita sayang. Percaya sama aku. Janji mas. Soalnya kalau kamu ingkar janji aku nggak bakal bisa maafin kamu loh mas. Ya. Oke. Tengak gitu dia. Yang mana? Suami saya kenapa, Pak? Kata lu ini film apa yang bikin moodnya naik. Tapi gua malah bikin sedih gini sih, Cok. Kalau mungkin. Mungkin. Kalau lu mau nangis. Nangis aja nggak apa-apa. Karena kemarin. Selalu mau nangis. Selalu lu tahan-tahankan buat nggak nangis. Jadi sekarang waktunya lu buat nangis sepuasnya. Tapi ingat. Besok itu. Harus ceria lagi. Nggak boleh sedih. Oke? Duit aku aja ini masih kesel sama kamu. Kenapa kamu sekarang bikin aku pusing dengan rencana kamu yang nggak enggak sih? Oh emangnya kenapa? Bukannya dengan anak, justru keluarga kita akan lebih lengkap kan? Nggak, nggak, nggak. Menurut aku sekarang waktunya nggak tepat. Dasar nih, Saka. Bisa-bisa hanya dia bilang semenjak menikah sama aku aku malah bikin pusing. Bangetan banget sih. Halo? Aku cuma mau kasih tau kamu. Kamu nggak boleh deket-deket lagi sama Dion. Kamu harus bikin seolah-olah kamu udah berpisah. Paham ya? Iya, iya. Pokoknya kamu nggak boleh deket-deket. Kamu nggak boleh hubung-hubungan lagi. Kalau perlu kamu hapus nomor kontak Dion. Kamu block date kalau perlu. Iya suamiku. Kamu tuh bawel banget deh. Kamu kesini kan? Aku nggak bisa kesana. Masih banyak urusan. Iya, iya. Udah tau aku. There. Iya, iya. Aku tuh suka. Aku udah lakasin, kalo. selamat menikmati